Ketika seorang pemimpin ditutup segala sesuatu yang sempurna pasti gak akan nemu Ya, pasti gak akan nemu Tapi pemimpin biasanya paling bijak Di jam ini saya ingin kita berkolaborasi Ya, kakak paham tapi kami pun akan sangat memahami dan juga orang-orang yang segera Ini mulai dari Kak Warsono, Menkodok, Kak Ari, Kak Sahih, Kak Nah, saya kan gak ngomong Terus? Kak Iman Terus? Kak Rus Terus? Madya Kak Iyari 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 Nah, ada Kak Luki yang dibawar Kebetulan Kak Nuki Ada itu Mas, Kak Nuki Gak apa Kata Kak Nuki, Bahwa Jawa membantu saya bisa menemukasi Kak Aka Senang Ya, lebih kejap lagi Saya akan bikin kalau kamu di jalan Atau tanggung dengan siapapun Ingat seumur hidup kakak Kak Aka ini yang akan merubah diri kakak Betul Kak Aka yang diberikan itu sebagai langsung berkawasan dan sebagainya Saya ingin kakak pilih cara yang ada di depan saya dalam melihat negatif ini Semua melihat sisi positif Karena saya pun akan melihat sisi positif dari kakak Ya, kakak Ketika ada yang negatif, uang Ya, jangan diingat Uang, anggap itu sisi keumahan oleh seorang manusia Kita bukan mereka Tetapi, di sisi positif ini Kalau kakak dibersihkan dengan tidak ada satu-satunya Sampuran negatif dan tidak ada satu-satunya Maka melihat siapapun, tidak ada satu-satunya Oke ya, dari mulai sampai kak Warsono Bu, penginap Sebetulah pelati Gue tugas di MTS Menteri 2 Bandung MTS Menteri 2 Bandung Jadi ke orang yang kenal Punya saudara di MTS ada kak Warsono Ini yang aku bantu Ya, tempatnya di? Pasir jamu Pasir jamu Pasir jamu Cimide Kalau mau ke Cimide, pengen menginap grafis, ujung di kak Warsono Siap Ya kan Dan tangan kita, kalau tidak banyak Kalau tadi bau saya minta Oh Kalau sama ciria Tung dan Yang kedua kak Arif Kak Arif ini, betul adik saya Betul pengalaman saya olah Jadi bentuknya seperti ini Terima kasih Wah, gede gak ya Alhamdulillah Itu walaupun jadi tanda lumayan Tarif Jatuh Betul-betulnya sampai ke S2 ya Sekarang jadi Berjalan menjadi dosen Burul pendamping Burul bawada Alhamdulillah Sekarang sekarang kerjanya di SMP S1 Ciator Subang Jadi di Bandung Senggak lagi tarif ke Subang Karena sekarang, alhamdulillah, mengamalkan perilmuan kepemukaannya, sekarang harus dikuatir sama kubah. Oh, hari itu. Tapi dalam hal yang dibentuk, benar-benar dibandingkan. Karena KPD-nya dibandingkan. Jadi saya tarik, saya tarik lagi dalam hal yang sama. Memang diperbukaan, dan bisa dikerjasama. Tim dibentuk harus punya, apa namanya? Harga sama. Ya, harus dikerjasama. Kalau tim dibentuk tidak dengan kerjasama, kakaknya repot. Bukan yang ngendalinin tim ikut maju, tapi ngendalin masalah di dalam. Gerepot. Kami ngebentuk ini. Gontokkan depannya. Belakarnya jadi sepakati. Begitupun kakak. Ketika kakak membentuk tim mendadak, hanya di sini sama KPD. Pasti tahap pertama kan anda rasa senang. Benci. Kemudian mulai rasa, wah amin juga. Menarap positif ya. Ingin semuanya topak. Tapi ketika ada penugasan mulai. Ada yang males, ada yang senang. Ada yang pengen menang sendiri, opportunities. Ada yang belum menghindari tugas. Tidak ada yang terjadi, mulai. Terserah. Tadi kekasih. Tadi kekasih ketika kakak mulai bermemang. Dipokemangan. Akan dikelihatan. Yang ketuh tidak ditahan, buas. Yang ngorongnya tidak bisa menahan curi. Nah di sini, kakak mulai membenci. Karena ketika kita full membenci keburukan. Kemudian melihat diri kita. Suatu saat kakak akan berat untuk menutupi keburukan sendiri. Terima ikhlas. Kemudian makhlumi. Makhlumi jangan berlebihan. Karena kalau makhlumi berlebihan, dia anggap gila. Makhlumi sedang suka. Karena kakak saya punya kelebihan. Dia punya kelebihan. Dia punya keburukan. Saya juga insya Allah memahami. Memahami. Kalau paham. Harmonis. Sudah. Oke. Nah pembentukan kelompok di kami pun begitu. Ini berjalan kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Kita berkelompok. Sebetulnya saya dan kakak udah punya konsep. Kak udah punya konsep. Saya punya konsep. Saya bisa makan. Kelugian kak udah saya ambil. Kemudian saya ambil. Jadi. Ada yang terpaksa. Karena ketika kakak mulai membentuk sesuatu kelompok. Ada pimpinan gak? Setuju gak dengan pimpinannya? Kalau ternyata pimpinannya banyak kelemahan. Bukan diberhenti gak? Tipus terus sampai beliau punya sebaiknya kelebihan. Nah kakak pun seperti itu. Ketika seorang pemimpin ditutup segala sesuatu yang sempurna. Pasti gak akan nemu. Ya. Pasti gak akan nemu. Tapi pemimpin biasanya paling bijak. Filosofinya makin ini. Kemudian memahami. Satu persatu. Paham si A, si B, si C. Si ingat buka menjelungin. Si ingat buka fitur. Si ingat buka menjelungin. Si ingat buka menjelungin. Paham. Ketika ada yang. Saya berjawab. Jawab si itu makin yang pimpin. Udah. Dia memang begitu. Tapi saya butuh. Itu. Dan sisi yang lain yang saya butuh. Udah. Terima saja. Nah ketika dia percaya ke kita. Sikap kita akan mampu keras lagi. Dia punya kelebihan di sisi mana. Saya akan penjelungan di sisi mana. Kak O, dia punya kelebihan di mana. Masukkan di mana. Itu saja ini. Biasanya kita paling paham. Dengan memahami sebuah sumber. Sumber kemampuan yang dimiliki oleh anggota saya. Apa saja. Kak Icar. Di mana posisinya. Ketika Kak Icar berlebihan. Saya siar. Curuh di situ. Pak. Pak. Pengurutnya. This is a good. Ini alur. Kakak pun begitu. Kakak di kelompok ini harus mengatur alur. Ya. Yang berikutnya ada Kasarib. Kasarib ini dipercaya sekarang. Dikus di kota Bandung. Dia yang menganggap raksu. Aku bilang. Tidak punya gabakan. Aku suka rewa. Dan sangat-sangat yang dibutuhkan. Dikus di kota Bandung. Masis, Masih… Masih Street pun? 畏ur, Halo. Meskat Pak Masar, Masih Street pun? 806 Mpa Masari. Tulipnya istri, Yang berikutnya Kak Icar. Kakak saya yang saya sangat欢對了. Tanpa Icar, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton